Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah Kita teruskan kajian Menyingkap rahasia di balik roh orang mati Yang sudah melaju di episode keempat Dengan tema Apakah ruh orang-orang yang sudah meninggal dunia Bisa saling bertemu, berkunjung dan saling mengingat Pertanyaan ini merupakan hal penting Adapun jawabannya adalah Sesungguhnya ruh itu terbagi menjadi dua Ada ruh yang mendapatkan siksa Dan ada ruh yang mendapatkan nekmat dari Allah Ruh yang mendapatkan siksa Itu pastinya sibuk dengan siksa yang menimpanya Sehingga tidak bisa saling berkunjung dan bertemu Adapun ruh yang mendapatkan nekmat Dia akan bebas dan tidak tertahan Sehingga bisa saling berkunjung dan bertemu Serta saling mengingat apa yang pernah terjadi di dunia Dan apa yang akan dialami para penghuni dunia lainnya Setiap ruh bersama pendampingnya yang menyerupai Amal perbuatannya Ruh Nabi kita Muhammad SAW Berada di Rafiq Al-A'la Tempat yang sangat tinggi Allah Ta'ala berfirman Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad Maka mereka itu akan bersama-sama Dengan orang yang diberikan nekmat oleh Allah Yaitu para Nabi Para pecinta kebenaran Orang-orang mati syahid Dan orang-orang salih Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya An-Nisa ayat 69 Kebersamaan ini berlaku di dunia Di alam barzah Dan pada hari pembalasan Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya Pada tiga fase kehidupan Ibnu Jarir Meriwayatkan dari Mansur Dari Abu Dhuha Dari Mashruk Ia berkata Para sahabat Nabi SAW Berkata kepada beliau Tidak sepenuhnya kita berpisah dengan engkau di dunia ini Ya Rasul Jika engkau wafat Engkau akan ditingkikan di atas kami Sehingga kami tidak bisa melihat engkau lagi Oleh karena itu Allah Ta'ala menurunkan ayat ini Yaitu Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberi nekmat oleh Allah Yaitu para Nabi Para syuddiqin Orang-orang yang mati syahid Dan orang-orang salih Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya Allah SWT juga berfirman Ya ayyatuhannasul mutma'innah Irji'i ila rabbiki radiyatammaradiyah Fadukhuli fi'ibadi Wadukhuli jannadi Wahai jiwa-jiwa yang tenang Kembalilah kepada Tuhanmu Dengan hati yang rida dan diridainya Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku Dan masuklah ke dalam surgaku Al-Fajr ayat 27 sampai 30 Para sahabatku Maksudnya Yalah Masuklah ke dalam golongan mereka Dan berkumpullah bersama mereka Berkumpul bersama ruh-ruh hamba Allah yang diridai Inilah yang difirmankan Kepada ruh saat meninggal Di dalam kisah Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW Yang disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud Ia berkata Ketika Nabi Muhammad SAW Dimi'rajkan Beliau bertemu dengan Ibrahim, Musa dan Isa Lalu mereka saling mengingatkan akan hari kiamat Maka lebih dahulu mereka menanyakan kepada Ibrahim Namun Ibrahim tidak mempunyai pengetahuan tentang hari kiamat itu Lalu mereka menanyakan kepada Musa Namun Musa juga tidak mempunyai pengetahuan tentang hari itu Akhirnya mereka sepakat untuk menyerahkan masalah ini kepada Isa Kemudian Isa berkata Allah Azza wa Jalla Memberitahukan kepadaku perkara-perkara sebelum datangnya hari kiamat Lalu Isa menyebutkan munculnya Dajjal Seraya berkata Aku akan turun Dan aku yang akan membunuhnya Kemudian manusia kembali ke tempatnya masing-masing Muncullah Ya'jud dan Ma'jud Serta rombongannya yang keluar dari segala penjuru Mereka tidak melewati air melainkan minum hingga habis Tidak melewati sesuatu Melainkan langsung merusaknya Kemudian manusia memohon kepadaku Lalu aku berdoa kepada Allah Agar mematikan mereka Ya'jud dan Ma'jud Namun setelah mereka mati Ya'jud dan Ma'jud mati Bumi memohon kepada Allah Karena ia tersiksa oleh bau bangkai mereka Ya'jud dan Ma'jud Manusia memohon lagi kepadaku Aku pun berdoa kepada Allah Agar mengirimkan air dari langit Air hujan Dan menghanyutkan jasad-jasad mereka Ya'jud dan Ma'jud Lalu melemparkannya ke dalam laut Kemudian setelah itu Gunung-gunung meletus Dan bumi diratakan menjadi satu hamparan Lantas Allah memberitahukan kepadaku bahwa Jika hal itu terjadi Itulah hari kiamat bagi manusia Wanita yang hamil tidak lagi diketahui oleh keluarganya Kapan ia akan melahirkan bayinya Pada waktu siang atau malam Hadis ini disebutkan oleh Al-Hakim Bahaki dan lainnya Dan hadis ini juga merupakan dalil Yang menyebutkan bahwa ruh-ruh itu saling mengingatkan Tentang ilmu Para sahabatku Para teman-temanku rahimahkumullah Banyak riwayat yang serupa tentang hal ini Seperti yang disebutkan oleh Salih bin Bashir Ia berkata aku pernah mimpi bertemu Atta As-Salimi Tidak lama setelah ia meninggal dunia Aku berkata kepadanya dalam mimpi itu Semoga Allah merahmatimu Karena sudah sekian lama engkau selalu dirundung kesusahan di dunia Ia menjawab demi Allah Kondisi yang demikian itu Selalu dirundung kesusahan sewaktu di dunia Membuahkan kegembiraan dan kesenangan yang abadi Kata Atta As-Salimi Dalam mimpinya Salih bin Bashir Aku bertanya lagi loh Hebat kali Di tingkat manakah engkau berada Ia menjawab Aku bersama-sama dengan orang yang diberikan ni'mat oleh Allah Yaitu bersama para nabi Para pecinta kebenaran Para suddikin Para syuhada dan orang-orang salih Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya Kemudian Ada lagi Abdullah bin Mubarak berkata Aku bermimpi bertemu Sufyan As-Sawri Tidak lama setelah meninggal dunia Maka aku bertanya kepadanya Apa yang diperbuat Allah terhadap dirimu Ia menjawab Aku bertemu nabi Muhammad SAW dan pasukannya Atau para sahabatnya Telah diriwayatkan di dalam As-Sunnah An-Nabawiyyah Secara jelas Tentang ruh-ruh yang saling bertemu dan saling mengenal Ibn Wabid Dunya berkata Muhammad bin Abdullah bin Bazil Telah menceritakan kepadaku Hudail bin Sulaiman An-Numairi Telah mengabarkan kepadaku Yahya bin Abdul Rahman bin Abu Labibah Telah menceritakan kepadaku Dari kakeknya ia berkata Ketika Bishr bin Barak bin Ma'rur meninggal dunia Tampak kegembiraan memancar dari wajah Ummu Bishr ibunya Ia berkata Wahai Rasulullah Ia senantiasa berharap agar meninggal dunia Lebih dulu dari Bani Salamah Lalu apakah orang-orang yang sudah meninggal itu Bisa saling mengenal Sehingga aku dapat mengirimkan salam untuk Bishr Ya Rasulullah Rasulullah lalu menjawab Ya bisa Demi diriku yang ada di gegamannya Wahai Ummu Bishr Ibunya Bishr Sesungguhnya orang-orang yang sudah meninggal dunia itu Saling mengenal Sebagaimana burung-burung yang ada di pucuk pohon Salih Al-Murri berkata Telah sampai kabar kepadaku Bahwa ruh-ruh itu bisa saling bertemu Setelah meninggal dunia Ruh-ruh yang lebih dahulu meninggal bertanya Kepada ruh-ruh yang mendatangi mereka Bagaimana tempat kembalimu Ditubuh seperti apakah dulu engkau berada Ditubuh yang baik ataukah yang buruk Maka ruh yang ditanya itu pun menangis dengan sekeras-kerasnya Ubayit bin Umar berkata Jika ada orang yang meninggal dunia Ruhnya akan disambut oleh ruh-ruh orang yang lebih dahulu meninggal Mereka meminta kabar darinya Sebagaimana rombongan yang baru datang dari perjalanan yang dimintai kabar Apa yang dilakukan fulan Apa yang dilakukan fulan Bagaimana kabar anakku Bagaimana kabar istriku dan lain-lain Jika ruh itu menjawab Ia telah meninggal dunia Tapi ruh itu tidak datang menemui mereka Mereka berkata Ia dibawa pergi ke induk neraka jahat Said bin Usaiya berkata Apabila seorang telah meninggal dunia Orang tuanya keluarganya menyambut kedatangannya Sebagaimana orang hilang Pergi sekian lama yang disambut ketika datang Berarti ketika ayah kita meninggal dunia Bapak kita meninggal dunia Ayah kita atau kakek kita itu akan disambut oleh mbah-mbah Atau ayahnya ayah kita Dan mereka akan saling bertemu Saling berbicara dan saling mengingat Ubaid bin Umar juga berkata Sekiranya aku putus asa Untuk bisa bertemu keluarga ku yang sudah meninggal dunia Aku pun jadi murung sendiri Muawiyah bin Yahya menyebutkan Dari Abdullah bin Salamah Bahwa Abu Rusm al-Masmah Telah menceritakan kepadanya Nabi s.a.w. bersabda Apabila jiwa seorang mu'min dicabut Ia akan disambut orang-orang yang mendapat rahmat Allah Sebagaimana orang yang akan memberitakan kabar Kabar gembira disambut di dunia Lalu mereka berkata Lihatlah saudara kalian Agar ia beristirahat Karena ia dalam kesusahan Maka mereka pun bertanya kepadanya Apa yang dilakukan fulan Dan apa yang dilakukan fulana Apakah fulana sudah menikah Apakah pak paizo sudah menikah Atau kabarnya gimana Dan lain-lain pertanyaan-pertanyaan Para ruhil Jika mereka bertanya kepadanya tentang Seseorang yang mati sebelumnya Lalu yang ditanya menjawab Ia sudah meninggal sebelumku Maka mereka berkata Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Rupanya ia pergi ke induk neraka jahannam Induknya menjadi buruk Begitu pula yang masuk di dalamnya Para sahabatku rahimahkumullah Demikianlah kajian tentang Menyingkap rahasia di balik orang mati Dengan tema Para ruh yang bisa saling berkunjung Dan saling mengingatkan Yang kami ambil dari kitab ar-ruh Semoga kajian ini bermanfaat Wallahu a'lam bisawab